Halo brother and sister Berhubung cuaca di Jawa Timur itu lagi Lagi ekstrim-ekstrimnya Kita buat video lain aja deh Lumayan banyak nih yang masih nanya-nanya Eh masak nasi gimana sih? Kok selalu angus? Kok selalu ini? Gagal terus? Nah kita coba buat videonya nih Kuncinya itu adalah kesabaran Terus beberapa alat tambahan nih Yang saya buat custom juga Ini ada set langsung Ini saya buat sendiri Nanti kalau pengen cara buatnya bisa komen Kalau rame kita buat ini Yang kedua itu beras dong Ini beras tuh Takarannya sekitar berapa ini? 120 gram Kalau nggak salah Liksada 650 ml Berasnya kalau di gunung sebelum dimasak itu direndam dulu Sekitar 1-2 menit Itu dibiarin aja Biar hasilnya bagus nanti Yuk kita coba ya Kita setup dulu langsungnya Ini langsungnya Langsung dimasukin aja Nah gitu Oke Bismillah Wis Ajib Nah Kita setup Setup Kita masukin berasnya Sudah dicuci ya Diratain dulu Pakai cari aja ya Maaf Segini kurang lebih Jadi kita sisahin airnya itu Sudah turun belum airnya Sudah turun belum Oh belum turun Oh belum turun Ya 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 Airnya kan ada langsungnya dibawa Ini kadang-kadang yang kasih gagal Masang nasi nih Nah Ini baru bener nih Oke Tambah air dikit Kita pakai rumus nenek moyang Satu luas jari Clinking Kayaknya udah cukup nih Rasa-rasa saja Oke Sip Kita Lanjut Di awal tuh Apinya gede Terus Setelah Airnya mendidih Apinya dikecilin Apinya dikecilin Selama 15 menit Sampai 20 menit Setelah dikecilin Apinya dimatikan Dan Jangan pernah membuka tutupnya ini Jadi biarin aja Dan didiamkan itu selama 5-7 menit Kalau enggak Mentoknya 10 menit sih Atau 15 menit Just Nah Eh mana nih Oh ini Apinya digedein dulu Nice Gini deh Cukup dah Oke Kita nyalain stopwatch Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Lah Wih Oke Stopwatchnya jalan Kita tunggu Kita akan ambilin tripod Biar enak Teman-teman Silahkan ditunggu Sampai mendidih Ini sudah berjalan Satu menit Sudah satu menit Oke Ini sudah tiga menit Tiga menit Iya Datang enggak? Eh ya Oke lensanya mana? Oke Nah itu Mendidih tuh Itu mendidih Kekilin aja Kekilin Kalau nanti Airbrushnya tuh Tumpa-tumpa Biarin aja Natural Pasti kayak gitu kok Tumpa-tumpa 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 Tumpa 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 sudah 8 menit kita tunggu sampai 15 menit ada yang minta tutorial begini selamat menikmati ini sudah 15 menit teman-teman kita matikan apinya dan kita tunggu 10 menit kita reset ini sudah sekitar 15 menit kita akan lihat gimana sih matangnya ingat dimasuk pakai api gede 6 menit sampai mendidih ciri-cirinya kalau mendidih itu dia keluar uap setelah itu dimasak dengan api kecil 15 menit dan dibiarkan 10-15 menit juga dan hasilnya pulen ini enak nih kalau kayak gini nih tapi jangan langsung ditumpah karena di bawah itu masih ada sisa air rebusan kalau kalian tumpah ya airnya tumpah juga nah sesuai janjinya kita bakal lihat gimana hasilnya ya wiss mantep nih wiss pulen banget nih nasinya nih gak gimbal-gimbal nah kalian bisa sebenarnya nambahin ini daun pandan biar wangi atau enggak daun bunga kamboja daun bunga kuburan biar serem nasinya nah kita lihat aku seperti apa kalau diangkat nah itu dia yang saya maksud tadi airnya ngasih ada oke sip nasinya kayak gini sangat-sangat bagus semakannya oke selamat mencoba semoga bermanfaat salam restari terima kasih sudah menonton jangan lupa komen like subscribe dan tolong dibagikan parangkali ada yang membutuhkan oke terimakasih banyak kip ya ya